Hai maaf ini tinggal satu lagi bagus Oh bungkus-bungkus ini satu pengen dong eh masih tidak seperti ini mulu mengirim nih pagi-pagi cucian dimana mau priinibersi saya bagus mungkin ya udah jangan meluk nggak perlu dicuci Iya dong Kuding-kuding Hai bina alamatnya nah kata kalau nyuruh kamu satu-satu itu enggak pakai itu ambil aku yang soklat itu gila enggak enggak ada untuk itu omgatnya apa sih lagi tutupin yang kemarin Hai hemat Hai pangan hai 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 kaya 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 menurun Oke yang punya orang jangat timur udah orangnya protes mulu udah kirim udah kirim belum saya udah kirim nah di CNA nya pas saya kesana bilang begini Mas ada kiriman mau dibaskan saya bawa begitu saya samperin Mas ini mah barang dari saya suruh kirim ke sana Hah katanya Aduh Mas ini nggak dibuang sih katanya ininya tempelannya jadi tiga hari masih DJ ya lihat itu waduh kata ya udah ngapain saya bawa pulang lagi kamu kirim aja sana itu sementara yang terima udah tidak bilang Mas barangnya masih di Banjarnegara ya besok saya tanyain saya lupa nanyain itu tidak ditutup ini bekas resi yang dari sana gitu lagi nempelnya di samping yang barunya di tempat di samping bukan tempat di nutupinnya lama gitu saya cuma ketawa tuang syukur nih kurangnya sih serewat jadinya kena karma pada saya enggak enggak nakalin dulu dong ke samping kamu sabar manisan kamu nggak pasar pasang2 ke anak-anak kudu bu kita nabis yak Karena semalam Kamu kan katanya Sewot Sewot Cara minta Hubungan badan Ya Jenus Nah Mau ya Kamu caranya minta bagaimana Ya minta ya masa Udah minta Di atas Eh kamu duduk situ Ya soalnya kamu jelas Jelas disini Gue Duduk sini Nah kirimannya pak Ke Semarang Sama masih Sama dong Lihatnya Ya penonton tahu Nih dong Nereku sini Ya penonton Tangan Jangan begitu Di sini Saya kasih Enakan Kurang maju dikit Astaga Terima kasih Mau diapain sih Kenapa doyong amat Jadi orang Nih Tidak bisa Lurus-lurus 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 Ini suruh di atas Siapa yang suruh di atas Siapa yang suruh di atas Ya soyo Siapa Ya kamu minta Nanya di atas Kamu di bawah Nah kamu minta Nanya di atas Nggak Nih Saya bukanya pencang Di bawah terus Saya kayaknya Nggak sopan Gitu Saya jadi atas Kan katanya Laki-laki Imam Yang namanya Imam Itu kan harus Datang duluan Saya datang Belakangan Nah aku Pengennya Siapa duluan Yang pengen Kan kamu duluan Jadi ya Kamu Tetap aja Tapi kan Saya sudah kasih Kompensasi Siapa Jadi Saya sudah buka Buka semua badan Sudah telanjang Bulat Ya Nah Kamu udah Nggak perlu Repot-repot Buka Nggak perlu Angkat-ngangkat Saya Supaya Copot selana Itu sudah Kompensasinya Sudah cukup Lumayan Enggak Berarti Itu yang Ber ini Tau Selebihnya Pakaian kamu Kamu copot Sendiri Saya tidak Mau copot Yang penting Saya sudah Terlentang Saja Sudah terima Beres Bagus kan Begitu Enggak Enggak Dari mana Ngomongnya kamu Bagaimana Yolah kamu yang kemain Kamunya di atas Bukan Suruhnya di atas Bagaimana caranya Ngomong Ngomong Supaya ngomong Langsung aja Naikin Gampang Langsung Naikin Kan pernah Juga Saya mau langsung Naikin Begitu Kamunya Langsung Dede Dede Woyah Kesini Dulu Dan langsung Kesitu gitu ya ini kan makanya yang bagusnya bagaimana jadi untuk membedakan untuk membedakan coba maunya kamu ini jadi perempuan kan ini laki-lakinya kalau minta bagaimana ngomongnya dan caranya ketawa ketawa dia dia tidak minyakkan bahasanya begitu juga kan kamu tetap ketawa biasanya dia beritahu sekarang saya harus ngajaknya bagaimana ketika kamu lagi duduk nih begini saya mau ngajak saya harus ngomongnya bagaimana ya sunah yu wakil itu kan gampang manis terus mak sunah yu wakil itu kan gampang manis terus mak sunah yu wakil itu sunah apa dulu nanti kan sunah malam jumat ini siang-siang kita bisa sering juga siang-siang bukan hanya malam jumat saja jangan nyenyak begitu ya masa Allah duduk biasa dong besi lebih gini loh nah masa ngasih-ngasih terus begitu tidur aku taruhin karam bener 1 kilo nggak papa ke dapur 10 kilo sekarang kamu ajarin coba coba kamu yang minta dan saya misalnya bagaimana jalan kamu yang pengalaman kamu aja tuh pengalaman pengalaman dari mana kamu sudah pasaran selusin laki-laki saya berlahir kamu udah nikah tiga kali pas kali nikah itu karena saya berarti kan sirias apa sih istrinya ada dong minta ini menginikan gitu nikah itu adalah menjalankan sunah mendirikan masjid jadi kalau nikah satu dua tiga itu bagus daripada kau pacaran berpuluh-puluh laki-laki nggak ada yang nikah satu ya mendirikan masjid ya mendirikan masjid masa gilir cakep nggak cakep tahu nggak saya nanya sama kamu Bagaimana cara ngajak nih lagi siang-siang begini kamu lebih pinter lebih ngerti enggak dong kalau soal ini kamu lebih hatam kamu lebih hatam kamu lebih berumur ya Nah kalau di antara dua belum berumur belum nikah-nikah gimana bagaimana kata nombor belum begitu jangan marah kalau dicolok mataku ya kenapa kamu mau emosi saya kan mau baik-baik kalau memang silakan dunia hehehe mak minta bisa kan oke mak minta kalau di tempat tidur berarti kan ngerti ade lah enggak kamu juga sering jawab kan ketika tempat tidur duduk mak minta jawaban kamu apa ya Minta apaan ya Minta apaan kan Sama juga ketika duduk begini minta apaan gitu penonton ini memang usianya itu jauh kalau dibilang pengalaman dia pengalaman gitu ya kalau memang pengalaman dia pengalaman karena apa namanya saya saya itu belum lahir dia sudah pacar hahaha 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 cuman kalau saya jujur saya ketemu perempuan ya ya saya menikah satu kali naik lagi menikah ini ketemunya menikah gitu jadi begitu saya cuma tujuannya menikah gitu Perkara jodoh tidaknya itu kan yang namanya dijalannya dulu gitu Lalu dia beda Enggak Enggak pakai nikah Yang mah Mutus nyambung itu biasa tertanya Ini Senyum-senyumnya senyum Pencurigaan Dan dalam rumah tangga Dia bilang saya lebih pengalaman Ya tidak lah Tetap ya harus Hanya mengalaman Anggak Anggak Bagaimana Tidak 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 Tidak